Oke guys, kita udah nyampe di Frosty None Tapi sekarang harus buru-buru karena game udah mau mulai Dan kita harus lari, karena 20 menit jaraknya Dari sini ke stadion Wah, pas banget udah mau mulai, let's go! Sumpah, kayaknya gue berjuta lo panggil deh Ada ga lo? Oke guys, seperti yang kalian bisa lihat ini masih pagi banget ya Belum ada yang bangun Kita akan jalan 21 menit ke Komo San Giovanni Stasiun Ayo, jadi guys, tim udah disana duluan Mereka kemarin naik bus, terus naik kereta Hari ini kita akan nyusul Dan kalian akan tahu betapa ribetnya dan susahnya Untuk kita ikut away game yang tempatnya agak lumayan jauh ya Oke guys, sekarang kita akan lewat patung tangan Ini sangat terkenal dan ini persis lokasinya di depan stasiun kereta Komo San Giovanni Ntar lagi kita akan nyampe nih, Komo San Giovanni Saya lihat disitu, nomor keretanya Oh itu dia, 636 di Binario 1 Binario 1 itu artinya platform 1 Jadi, sekitar ada 11 menit lagi, kita akan nunggu disini Yuk! Keretanya udah nyampe nih, ini kereta pertama hari ini Kalau masuk ke kereta public transport di Itali Itu tetap harus pakai masker ya Kalau jalan-jalan di luar, itu biasanya nggak harus pakai Tapi kalau public transport itu tetap harus pakai Ya, jadi disini kita bebas Tergantung keretanya juga sih Ya, di tiketnya Nggak ada tulisannya, jadi boleh duduk di mana aja Oke guys, jadi ntar lagi kita udah mau nyampe di stasiun pertama hari ini Milano Centrale, oke? Nah, habis ini kita harus transit untuk pergi ke Roma Termini Nah, ini perjalanannya agak panjang Kalau yang pertama, itu cuma 45 menit Perjalanan kedua, sekitar 2 jam lebih Oke guys, selamat datang di Milano Centrale Stasiun pertama hari ini Sekarang kita harus ganti kereta untuk menuju ke Roma Termini Gimana caranya? Pertama kita harus cari tahu dulu keretanya nomor berapa Kita harus antara dengerin announcementnya Atau kita bisa juga cek di platform Nanti ada tulisannya nomor keretanya dan juga di platform berapa Ini adalah e-board gede Di mana kita bisa lihat nomor kereta kita Nah, tapi platformnya belum keluar Nanti cek lagi mungkin kita bisa ngopi atau duduk-duduk dulu Sambil nungguin platformnya keluar Jadi ini typical Italian breakfast Croissant and coffee Cafe e Croissant Makan dulu guys, biar ada tenaga buat game nanti Let's go Oke guys, akhirnya kita udah nyampe di Roma Ini gila gede banget stasiunnya Jauh lebih gede daripada yang di Milan Rame banget This is the city of history guys Gila sejarah aja disini Kita ada sekitar sejam sebelum kereta kita berikutnya Gimana kalau kita cari makan dulu Cheers guys, cin cin Ini namanya gnocchi Pronunciasinya gnocchi Ini ada blue cheese dan ini ada bacon Buat kalian yang penggemar keju Blue cheese-nya ini mantep bener guys Also really good Wah ini enak banget nih Kalau ini ada kayak mixed fried fish Ikan nasin Oke guys, gue udah kenyang banget Tadi harus buru-buru Karena ntar lagi sekitar 10 menit lagi Kereta kita akan cabut Kereta kita ada di platform 21 Atau Benario 21 kali ini Oke Jadi kita udah nyampe di kereta terakhir Ini adalah perjalanan kita terakhir Sebelum nyampe di Frosinone Tapi sekarang kita ada sekitar sejaman Dari naik kereta dari Roma ke Frosinone Jadi ketemu disana ya Oke guys, kita udah nyampe di Frosinone Tapi sekarang harus buru-buru Karena game udah mau mulai Dan kita harus lari Karena 20 menit jaraknya Dari sini ke stadion Kita bisa lihat guys Stadion Benitez Tirpe ada disitu tuh Wah bagus banget nih Ini stadiumnya standar seri A Presto atau Presto? Presto, what's up? Your name? Carvy Carvy Sando Carvy Oke, let's go Tutto bene Andiamo Andiamo Right on time? Yeah Alright guys Ini tadi press officer kita Namanya Ale Mungkin kalian udah liat Pas banget udah mau mulai Let's go Oke guys Jadi di setiap match Itu kita selalu dapet Kayak semacam programnya gitu Cek ada berapa offside, berapa corner, dan lain-lain Ini lengkap lah Di setiap match Biasanya dapet selembaran program seperti ini Guys, by the way Tau gak? Siapa pelatihnya Frosinone? Pelatihnya Frosinone adalah legenda piala dunia tim Nas Itali Fabio Grosso Tau lihat orang-orang di situ Tau boleh lihat Liatin, jangan lihatin gue, lihatin dia aja Disitu ada Ultras-Ultras Como Tempat yang jauh-jauh pun mereka selalu datang Emang gila nih Ultras Como Tapi yang gue harus akui Ini stadionya bagus banget Can you tell us about this beautiful stadium? What is the history behind this beautiful stadium? It's wonderful It's wonderful The visual is great because you are on the pitch It's a new stadium It's a property stadium It's one of the ten Italian stadium Of the top property This is not owned by the province? Yeah This is owned by the club? Yeah Wow Benito Sirpe Benito Sirpe is the father of Mauricio Sirpe The actual president of Frosinone Okay, vape Benito Sirpe is PSC Arena No sponsor name? Yeah, sponsor Ah, PSC Arena PSC Arena Thank you so much, my friend Enjoy the game You're welcome See you, dancer Ciao Guys We're losing 2-0 Guys But that is football You win some, you lose some, you guys Kita akan kebawah sekarang untuk ikut press conference Okay guys Sekarang kita menuju press conference Yang ada di Hall of Fame Frosinone Kalsi Wow, wow, wow Lihatnya bola-bola lama Baju-baju lama We have missed the first to meet the first two. We have missed the first two minutes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati